Setelah selesai melakukan penilaian kepada finalis Duta Silampari, Harian Silampari melaksanakan puncak kegiatan, yakni Grand Final Duta Harian Silampari 2018. Acara dilaksanakan di Boron Semarah Hotel Lubulinggau yang berada di Kecamatan Lubulinggau Timur 2, Kota Lubulinggau pada tanggal 20 November 2018 jam 7 malam hingga selesai. Acara berlangsung meriah, mulai dari pembukaan, penampilan pengisi acara, dan penampilan dari 12 pasang finalis yang tampil cantik dan tampan yang memukau para penonton. Dalam acara Grand Final ini, merupakan tahap akhir dari penilaian dan Dewan Juri telah memutuskan pemenang Duta Silampari sebagai juara satu, yakni Reno Hasionto dengan nomor peserta 10 dan Aprilinada dengan nomor peserta 15. Rasanya saya jadi juara satu, sangat senang. Untuk harapan sendiri, kami dari pemenang, sudah sepakat, kami kedepannya ingin membangunkan misi-misi dari harian Silampari, kemudian kami akan membuat organisasi Duta Harian Silampari agar kedepannya kami sama-sama membangkitkan kemudian pemudi di Ustirawas, Ustirawas Utara, dan juga untuk ikut serta dalam Duta Harian Silampari. Disampaikan General Manager Haryan Silampari, Budi Santoso, program Duta Silampari ini merupakan program gagasan terbaru untuk memberikan wadah bagi para pemuda dan pemudi dalam berprestasi, khususnya bidang entertainment. Disampaikannya juga, suksesnya kegiatan ini berkat kerjasama dari semua panitia. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang telah mendukung acara ini hingga sukses. dan kami akan terimakar dari semua plant dann. Terima kasih kepada sponsor pendukung ajani, ada Bapak SM Terung Gottes específicen, terus kepada SM Group, Smart Hotel, dan PT T кусik terung disampaikan pandang dan sponsor pendukung lainnya yang telah bisa sispa 11-11. Intinya kami sangat berharap kerjasama ini pada tahun terakhirnya dan seterusnya akan berjumpa. Terima kasih untuk support ini. Jadi barang pemilihan Guta Hari Tin Tulang, tahun 2020 berlangsungan Dian Hardianto, Silampar TV